Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel The Super Mio Cats. Kali ini kita mau ajak kalian buat sarapan buffet di restoran The Cafe yang lokasinya ada di Hotel Mulya Senayan. The Cafe ini merupakan restoran yang menyajikan hidangan internasional Asia dan juga Indonesia. Kita cek yuk ada apa aja sih menu yang ditawarkan untuk sarapan di sini. Yang pertama ada berbagai macam jenis sashimi yang fresh, mulai dari salmon, tuna, crepe stick, dan juga taco atau gurita. Dan juga ada variasi sushi seperti tuna, ebi, salmon, dan juga sushi rolls-nya. Nah, di sini ada salad dengan berbagai macam dressing-nya. Di sini ada dua jenis sup. Yang pertama yugojitang, yaitu sup kubis dengan soybean paste. Dan yang kedua ada miso sup. Di sini ada berbagai jenis minuman, mulai dari infused water, juice orange, juice semangka, dan juice campuran dari beberapa jenis buah. Selain minuman yang ada di sini, kita juga bisa request minuman lain seperti teh, kopi, dan juga coklat. Di bagian ini ada berbagai jenis buah, yogurt, dan juga keju. Nah, kalau di sini ada bakpau dan dimsum. Nasi goreng kampung, dan bakmi goreng. Lontong sayur. Gorengan, yaitu bakwan dan nugget ayam. Bubur ayam. Dan juga bakmi rebus. Selanjutnya ada sosis. Sosis daging dan ayam. Beef bacon. Baked beans. Sayur. Dan juga hash brown. Kemudian ada egg station. Di sini kita bisa request berbagai jenis telur yang kita mau. Seperti telur rebus, telur dadar, ataupun telur orak-arik. Di sini ada beberapa jenis roti, beserta butter dan margarinnya. Lalu ada juga pancake dan wafel. Muffin. Donut. Dan yang terakhir ada sereel. Dan yang terakhir ada sereel. Ditambah rasa asin soy sauce-nya yang sangat pas. Kalau ini roti gandum yang kita toast. Tidak lengkap rasanya tanpa margarin dan butter. Untuk telurnya, kita request telur orak-arik dengan topping keju, mushroom, dan smoked beef. Rasanya sangat pas di lidah. Selain itu, kedua jenis sosisnya memiliki rasa yang enak. Dan untuk hash brown serta beef bacon-nya, menjadi salah satu favorit kita karena garing dan crunchy ketika dimakan. Untuk dimsum-nya, rasanya lumayan enak. Tidak berasa tepung dan terasa ayamnya. Untuk buburnya sendiri, rasanya agak hambar. Sehingga lebih enak kalau ditambahkan dengan kuah kari seperti ini. Untuk lontong sayurnya sendiri, rasanya juga lumayan enak. Namun, untuk ketupatnya agak kurang empuk. Dan yang terakhir, kita cobain waffle dan pancake-nya. Sangat pas apabila ditambah dengan maple syrup dan gula taburnya. Meskipun jenis makanannya tidak selengkap seperti pada saat makan siang dan makan malam. Namun, sarapan di The Cafe ini menawarkan berbagai jenis varian makanan yang fresh dan enak-enak. Demikian perjalanan kita untuk sarapan di The Cafe hari ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya ya.